Intro Sekarang saya ingin menjelaskan tentang HDRI HDRI adalah High Dynamic Range Imaging di mana teknik ini biasa dipakai untuk fotografer untuk mengambil sebuah gambar dari langit biasanya dengan sistem bracketing supaya informasi cahayanya bisa ditangkap semua dan ini biasa dipakai untuk pencahayaan utama di pembuatan tradivisual nah sistem dari HDRI ini kan seperti foto ya jadi kalau foto dia berdasarkan pixel karena pixel ini yang membuat lightingnya ini menjadi tidak terlalu sempurna jadi makanya hasilnya malah seperti di real life sedangkan kalau kita pakai Corona Sky cenderung dia terlalu clean karena semuanya berdasarkan algoritma jadi sekarang gimana cara bikinnya kita bisa pilih Map pilih Corona kita pilih Corona Bitmap nah pada saat ini dia pilih kita bisa pilih HDRI nya misalkan HDRI yang ini ini punyanya 2G sendiri kemudian kita klik OK tidak perlu ada yang dirubah nah seperti ini pada saat kita klik nah ini kita keluar parameternya jadi ini ada Environment ya dimana ini yang paling penting Environment ini adalah posisi glare atau matahari dari HDRI nya kita kalau malam glare kalau siang matahari nah sekarang kita lihat kalau kita taruh ini di Environment Map sebagai penggantinya Corona Sky tadi nah ini sudah saya sudah bikinkan kamera dengan posisi seperti ini ini kameranya kemudian HDRI nya posisinya 0 berarti dia ada di bawah di selatan jadi dia mulainya dari selatan ya kita bisa lihat ini ada glare nya nah kalau ini environmentnya saya ubah 30 derajat nah dia bergeser ke kiri kalau dari ke arah kamera nah sekarang kita lihat kalau dari arah atas berarti dia ke arah kanan kalau dilihat dari top nah kurang lebih seperti ini jadi posisinya di area adalah di sini 0 90 derajatnya ke arah kanan dilihat dari atas kemudian muter terus berlawanan dengan arah jarum jam seperti itu nah sekarang kalau kita ingin merubah tingkat kontras dari langit ini misalkan kita butuh yang lebih kontras kita bisa menggunakan map corona corona color correct ya seperti ini kita bisa lihat kalau double click di sini ya ini kemudian saya tembakan lagi ke environment coba saya turunkan gamma nya jadi 0,7 nah dia jadi kontras glare nya lebih terang birunya jadi lebih biru kita juga bisa atur ini brightness nya star duration nya hue nya misalkan saya jadikan naik ya diberubah warnanya jadi lebih biru seperti itu mulai ke arah lagenta temperatur juga bisa kita ubah misalkan seperti ini jadi tergantung kita bisa atur warnanya sesuai yang kita mau menggunakan color correct ini oke untuk sementara HDRi nya sampai disini penjelasannya selanjutnya saya akan lanjut bagaimana membuat renderan night view menggunakan HDRi selanjutnya 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 Terima kasih.